Oke selamat malam teman-teman, jadi disini kita masuk lagi ke kita buat sesi penting gak sih gitu ya Jadi disini ada celulatan terkait CBS Ini fitur yang diandalkan oleh pihak Honda Yang dimana ini ada setiap motor sudah ada versi CBS 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 gitu ya Nah jadi CBS ini adalah kalau belum tahu ya itu adalah combi brake system yang dimana ketika kita ngerem kiri, rem belakang, rem depan itu sedikit ketekan Jadi ketarik, jadi depannya juga bergerak juga itu menekan gitu ya Jadi kalau kita ngerem belakang, depannya juga ketarik, kalau kita ngerem depan ya depan aja gitu ya Dan fiturnya ini unik banget dan banyak banget yang mengeluhkan terkait fitur CBS ini Nah kita akan bahas satu-satu Jadi disini ke CBSnya kalau di hujat baper Indonesia, UR Automotive, itu disebut cuma berhenti sedikit Udah remnya keras, mau ngerem aja butuh effort Mana pas udah ngerem, kuat masih jelanong pula User Motor Matic pas pertama kali pakai kopling sebenarnya lebih gampang dibandingkan user motor bebek Karena user Matic sama user kopling tangan kirinya sama-sama gak nganggur Tinggal menyesuaikan di kaki dan tangan aja Yang jadi masalah, user motor bebek pertama Matic pas kagok Karena kan bebek gak ada tuas di kirinya gitu ya Sedangkan Matic kalau Matic di sebaik kiri remnya Bahwa motor kopling pun begitu, dibawah lagi personal link naik giginya congkel bukan diinjak Intinya gini Fitur CBS ini Ini bahasanya itu kalau kita ngomong ABS manual Bukan ABS otomatis ya Ingat Nah jadi Untuk CBSnya ini Konsumen saya banyak banget teman-teman kita yang pakai motor Honda CBS Ya mengeluhkan CBSnya itu nggak pakem Jadi kebanyakan gini, bukan CBSnya ya Mengeluhkannya gini kalau ke bengkel bank Ganti kapasin belakang bang Kayaknya habis itu nggak pakem banget tuh iya Pas kita cek, wih tebal banget Masih masih tebal masih jauh ini ya Untuk setelan gap ini ya kan Terus pas kita jelan memang nggak pakem Pas kita bicik, oh keras banget yang belakang belakangnya ya Pas kita lihat oh CBS Terus opsinya gini Itu bukan dari remas Bukan dari kampas Tapi dari CBSnya ya memang Sistemnya ya sudah terlalu melar Jadi settingannya kan kita bisa ngajak tuh Itu CBS ingat ya CBS itu bisa di adjust dari setelnya Bisa di adjust Tapi Cuma sekali dua kali aja yang bisa Jadi kalau teman-teman belum tahu Biar itu kalau kita di bengkel Kita pernah Berapa kali lah ya Kalau belum pernah di setel CBS yang di sebelah kiri Sama kanannya Itu kita Biasanya kita buka Kita kalibrasi dulu Setting lagi Untuk jarak klerensinya Di dalamnya ada Banda tali lagi ya Dua Sama kayak plak gitu Tapi kalau misalnya sudah terlalu Lebar Basanya tuh lemes Gak bisa terlalu Gak bisa maksimal untuk tarik si belakang Yang di kawat belakang itu Ya sudah Kita rekomendasi ganti Para aftermarket seperti RCB gitu ya Atau Ya Candle Rem Rem lah Contohin kopling yang Non CBS Dan hasilnya Akan tenang Enak Dan nyaman Itu tidak terbukti Tidak terbukti banget Untuk Para penggunaan saya Tau lah pasti CBS gimana sih Jadi Bagi saya Fitur CBS ini Enak di awal aja Karena masih baru Tapi kalau sudah setahun Itu sudah mulai kerasa tuh Mulai keras Dua tahun sudah Butuh effort lebih Ngerem Kayak nggak ngerem Tiga tahun Sudah Gak ngerem sama sekali Belakangnya Gak pakem Gak enak Terus Jadinya kayak serasa Kabel rem tuh Yang di belakang Kayak kepanjangan gitu Gak enak banget Nah jadi Banyak banget Seli waran juga Kayak meme-meme Seperti ini Yang dimana Motornya itu Gak tau ya CBS ini Sampai sekarang Masih Aktif Ya karena mungkin Karena Pikir warannya Sudah lah Bisa ngerem Ada rem depan gitu Tapi percayalah CBS itu berpengaruh banget Ke rem depan Rem depan jadi gak enak Setelah spare nya jadi jauh Jadi gak enak banget Nah Ini kita akan bahas yang lain Jadi ada kasus juga konsumen saya Dia bawa motor Karena rem mendadak Dia ada depannya Motor Ngerem mendadak Dia ngerem Padahal dia ngomong sekitar Dengan saya itu Rem motornya lumayan jauh Sekitar 20 meter dari sebelum Tumburan itu Tapi gak ngerem motor Jadi kayak panjang Banget gitu ya Terus Dan Ujung-ujung datang ke bengkel saya Dia melakukan Penggantian Penggantian Setelah master Rem depannya Kiri kanan diganti Variasi Dan Akem Jadi Ini baru CBS nya Jadi kita akan bahas Fitur-fitur yang Gak guna Jadi kita mungkin kedepannya Bahas juga fitur-fitur yang Bagi saya Bukan gak guna ya Kurang efektif dipakai Nah jadi buat teman-teman Yang punya pengalaman Terkait Kombi brake Itu silahkan Sharing aja di bawah Dan Teman-teman silahkan Komen aja di bawah Fitur-fitur apa yang bagi teman-teman yang kurang efektif Atau gak guna Kurang manfaat Di motor teman-teman Baik itu Yamaha Honda Kawase Suzuki Silahkan Kita akan Comment Oh ya satu lagi Saya akan bahas terkait Eh Ada nanti ya Di Honda EDV Fiturnya Kayak banyak banget Tapi Tidak Fungsi Oke Silahkan teman-teman Yang Pengen bertanya Atau pengen Menjelaskan bang Fitur gak guna di motor Yamaha Misalnya Ponekit Itu guna gak sih bang Nah silahkan komen aja Oke Jadi buat teman-teman Yang setuju dengan Kenapa saya Silahkan komen Banyak 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 Terima kasih.